Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di good night kali ini adalah tips farmasi dan cara pembuatan infus water yang sangat-sangat bermanfaat bisa untuk kolesterol bisa untuk diet dan bisa juga untuk mengurangi kadar lemah dalam tubuh dan autoimun bahan-bahannya memang mudah banget cari dan harganya cukup ekonomis nice orang Indonesia kan memang suka yang murah-murah gitu ya Oke yang perlu kalian persiapkan untuk pembuatan infus water kali ini adalah pertama tamparware bisa tamparware yang seperti ini ataupun tamparware yang ini kalau ini khusus untuk infusnya yang ini biasa kalau misalkan enggak ada untuk infusnya bisa pakai ini tapi kalau aku pakai yang ini biasanya motifnya karena kebetulan berat badan aku naik juga jadinya aku memang harus buat ini untuk kesaharian aku minimal 7 hari gitu untuk menurunkan berat badan jadi kalau misalnya ada yang bertanya nanti pakai air hangat atau air dingin nanti kita akan bahas selanjutnya Oke sudah siap temperwernya terus bahan-bahan yang kita permukaan itu yang pertama jeru nipis udah aku potong udah aku cuci terus yang ini jahe bisa jahe merah ataupun jahe biasa ini jahe ini ada serai terus yang ini ada madu bahan-bahannya terus nanti bahan-bahan ini yang kita combine ke dalam ini kalau ingin aku potong jadi kalau sekitar kita potong dulu ini sekitar dua atau tiga nggak papa dipasukkan ke dalam si tamparware infus ini ya Oke kita praktekin aja langsung cara pembuatannya ini ya soalnya kalau pakai yang ini menurut aku kan nggak masuk ke dalam ini serat-seratnya jadi serat-seratnya bisa tersaring di sini gitu yang penting kan zat-zatnya di dalam kandungan buah-buah ini bisa juga dimanfaatkan gitu ya terus yang ini dimasukkan sekitar dua atau tiga kalau kalian mau terus ditambahin dengan jahe ini jahenya dipotong dulu ya dipotong dulu dipersihin dulu oke sekitar kalau untuk jahe itu itu sekitar satu jempolnya aja gitu nggak perlu banyak-banyak yang penting nanti setelah jahenya kita buka langsung di ini ya di ngepren atau dimampetkan kayak gitu baru kita potong kecil-kecil gitu jadi kalau untuk jahe ini kan udah aku cuci untuk teman-teman semuanya kalau nyuci buah dan sayur menurutkan itu saran aku harus gunakan misalnya itu air mengalir jangan gunakan air yang mengendap ataupun air yang sudah ditampung gitu lebih baik dengan air mengalir supaya kotoran-kotoran yang ada di jahe ini kan memang berpasir ya ataupun di buah atau sayuran itu jatuh gitu jadi untuk anak-anak yang mau buat ini juga cukup boleh yang bagi penyakit autoimun kita sarankan dulu dibantu dengan alat tuanya apalagi menggunakan pisau untuk memotongnya gitu ya kita lanjut lagi tadi udah potong jahenya kita geprek lagi nanti dimasukkan lagi ke infus waternya ini nanti kita masukkan lagi terus kita masukkan lagi serainya serainya ini hampir sama juga kita potong dulu pinggirnya ujungnya ujungnya ini kita potong dulu ujungnya ujungnya ini udah aku cuci bersih ya terus nah terus kita bagi dua dulu dibagi dua dulu bagi kita bagi dua baru kita nanti pre aja jadi geprek dan kita potong-potong sekitar tiga bagian dimasukkan lagi ke dalam infus water yang kita buat tadi masukkan ke dalam ini dan kalau kalian misalnya pakai air hangat bisa juga pakai air hangat itu prinsipnya serainya itu kalian rebus dengan air hangat yang udah digeprek ataupun udah dihancurkan itu dimasukkan ke air hangatnya lalu baru masukkan jeruk nipisnya terakhir sama madu gitu itu sangat baik untuk autoimun dan detoxifikasi jadi kalau kepaikan ini bisa satu hari aja tetap satu harian boleh itu tapi sekitar 10 jam atau 12 jam paling lama karena apa nanti kan kandungannya sudah habis ya jadi kalau yang terbaiknya itu setelah 6 jam 6 jam kalian merenam ini kandungannya akan keluar semuanya kalau untuk kalian langsung minum boleh juga tentu aja tidak masalah juga tapi kalau yang terbaiknya itu refernya itu sampai 6 jam aja itu lebih bagus kandungannya masih bagus untuk tumbuh kita gitu perlu diperhatikan juga kalau untuk pemakaian ini tuh kan kalian ada konsumsi obat tertentu sangat diperhatikan sekali jika memang ada disarankan oleh apotekar ataupun alimedis misalnya dokter juga jangan mencampur dengan obat ataupun infus waternya jadi kalian harus berhati-hati gitu namanya infus corona atau antivirus karena kandungan-kandungan yang disini memang sangat bermanfaat ada vitamin C ada kolagennya seperti itu gitu jadi untuk wanita-wanita jadi kulitnya itu lebih bercahaya gitu kalau untuk diet biasanya konsumsinya itu dua tiga sampai empat kali saat oke sekian dulu episode goodnight hari ini tentang infus water jadi semoga ini bermanfaat dan kalian bisa gunain di rumah pakai ini infus water ini dan disarankan untuk setiap hari sekitar 2-3 kali dan kalian refill aja selama 10 jam saat beraktivitas minum ini gitu kalau mau pakai air hangat boleh kalau pakai air dingin juga boleh terima kasih sampai jumpa nah infus waternya udah jadi nih yang kita buat tadi jangan lupa ini nanti diminumnya 2-3 kali aja sehari ini bisa di refill nanti bisa segini ataupun sebawahnya jadi kalau untuk misalnya ada sisa dari jurnipisnya bisa dicampur dengan airnya ataupun ditambah sedikit matu dengan air yang biasa ataupun air hangat boleh oke terima kasih ini deh jadinya siap dikonsumsi jangan lupa didiamkan sekitar 2 jam dulu ataupun kalian bisa langsung minum gak apa-apa yang baiknya itu ditiamkan 2 jam ataupun 6 jam setelah perendaman infus waternya see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih